Pedang bunga buwe jilid 4. Diluar dugaan, setelah ditampar Lim Kian H.O.O. sama sekali tidak memberikan reaksi, ia malah berdiri termangu-mangu di tempat semula. Kau berani kurang ajar lagi dengan diriku tegur Toan Kiem Hoa dengan nada dingin, serem tetan cahaya aneh berkelebat di atas matu Kian H.O.O. Ciam Poe, kau, serunya. Tidak usah banyak bicara lagi, aku sedang menanyakan bagaimana sikapmu titik. Siap mendengarkan titah dari Ciam Poe, Lim Kian H.O.O. menyahut dengan sikap hormat. Peristiwa ini tentu saja mencengangkan hati Tong Hong Itlip serta Mong Yang Wan, mereka tidak tahu apa sebabnya sikap si anak muda itu bisa berubah demikian cepat. Walaupun Lim Kian H.O.O. sudah kena ditampar, namun mereka tahu perubahan sikap si bocah muda itu pasti bukan disebabkan alasan tersebut. Toan Kiem Hoa sama sekali tidak memberi kesempatan bagi mereka berdua banyak berpikir serunya dingin. Kenapa kalian belum juga berlalu apakah menunggu pesta perpisahan lebih dulu titik? Tong Hong Itlip serta Mong Yang Wan saling bertukar pandangan sekejap, kemudian putar badan dan berlalu. Menanti bayangan kedua orang itu sudah lenyap dari pandangan, Toan Kiem Hoa baru berpaling ke arah watinah sebari memerintah. Gotong orang yang terluka itu ke dalam rumahku, perjalanan harus dilakukan rada cepat, kalau tidak ia tidak akan tertolong lagi. Yang dimaksudkan adalah Elo O Sian Hek, maka tanpa banyak bicara lagi Kian H.O.O. segera menggotong tubuhnya dan siap melanjutkan perjalanan. Dalam pada itu laksana seekor burung putih Toan Kiem Hoa sudah njotkan badannya dan lenyap di balik sebuah tikungan. Menantikan bayangan tubuh perempuan ini pun lenyap dari pandangan, dengan rasa tercengang watinah baru berkata. Ko An Lang, sikap suhu aneh sekali, belum pernah ia bersikap murah hati kepada siapapun. Lim Kian H.O.O. tidak kasih komentar, ia cuma berseru. Dimanakah suhumu berdiam? Mari kita segera ke sana, jangan sampai terlambat sehingga mengakibatkan kematian Elo O Heng. Aku telah melanggar peraturannya perguruan, suhu pasti akan menghukum diriku, entah bagaimana nasibku selanjutnya ujar watinah pula dengan hati sedih. Kau boleh berlegah hati, aku tanggung suhumu pasti akan mengampuni jiwamu. Ucapan tersebut begitu yakin dan mantap memaksa watinah tanpa sadar berpaling ke arahnya, Lim Kian H.O.O. tersenyum, ujarnya kembali. Tak usah kau tanyakan apa alasannya, yang penting aku tidak membohongi dirimu. Habis bicara tanpa menanti jawaban lagi ia bergerak mengejar ke arah mana Tuan Kiem Hoa lenyapkan diri tadi, watinah tertegun sesaat akhirnya ia pun ikut mengejar dengan kencangnya. Onolo Bukit terjal berdiri menjulang ke angkasa, kabut tebal menyelubungi sekeliling puncak tersebut pohon bambunan hijau, selokan dengan air yang jernih serta bunga-bunga gunung yang indah semerba membuat bukit tersebut indah dan mempersonakan hati siapapun juga. Lim Kian H.O.O. benar-benar terpesona oleh pemandangan yang berada di hadapannya, ia tarik napas panjang-panjang dan ujarnya kepada watinah yang ada di sisinya. Tidak aneh kalau suku Biau menganggap suhumu sebagai malaikat, cukup ditingjau tempat tinggalnya sudah mencerminkan liya sen suatu tempat yang indah bagaikan nirwana. A-A-A-A-I, begitu indah menawan pemandangan di tempat ini, membuat pikiran serta perasaan pun ikut terbuai ke alam impian. Watinah tidak ingin menghilangkan kegembiraan orang, ia menghela napas dan menyaut. Koan Lang sudah lama hidup di tanah Tionggoan yang penuh dengan pemandangan indah, apakah kau tertarik oleh kejelekan tanah Biau kami yang gersang dan tidak menarik ini titik? Ha-A-A-A, ha-A-A-A, ha-A-A-A-A, dimanapun manusia berada tentu akan menjumpai bukit-bukit yang indah mempersonakan, kalau diingat dengan kata-kata orang kuno yang menyatakan gunung itu jelek dan mengerikan, maka aku rasa pujangga tersebut harus digablok mulutnya agar tahu rasa. Watinah tidak paham mengapa sikap si anak muda mendadak bisa berubah begitu riang dan gembira, sejak digablok oleh Toan Kiem Ho-A, seolah-olah Lim Kian Ha-A-A telah berubah jadi manusia lain, kegembiraannya bukan saja lenyap bahkan terlipat ganda, hal ini membuat ia tidak habis mengerti dan tidak menjawab. Agaknya Lim Kian Ha-A dapat merasakan kemurungan gadis itu, sambil tersenyum ia menegur. Watinah mengapakah selalu tidak senang hati apakah kau khawatir suhumu tidak akan melepaskan dirimu titik? Dengan sedih Watinah mengangguk, beberapa saat ia termenung lalu sambil menghela nafas katanya, sewaktu pertama kali kutemui diri Koan Lang, aku telah sadar bahwa Koan Lang memiliki ilmu silat yang sangat lihai, kemudian aku pun kagum oleh tingkah laku serta watak Koan Lang, maka dari itu dengan tidak tahu malu aku menyatakan perasaan hatiku kepadamu, bahkan aku sudah melupakan peraturan perguruan yang ketat. Sebetulnya aku masih mengharapkan dengan kepandayan yang Koan Lang miliki bisa kalahkan Suhau, meski akhirnya namaku rusak, namun bisa mengiringi Koan Lang tidak sia-sia pula hidupku siapa sangka apabila Koan Lang. Dibandingkan dengan Suhau, maka kau masih selisih amat jauh maka aku tidak berani bayangkan bagaimana keadaan kita selanjutnya. Tentang soal ini tak usah kau pikirkan lebih jauh, aku mengakui Suhumu memang sangat lihai, jangan dikata aku bukan tandingannya, meskipun umat dunia yang ada dewasa ini pun jarang sekali ada yang bisa menanding dabi beliau, tetapi aku tak usah kuatirkan soal itu, aku percaya Suhumu tidak akan menyusahkan diriku dan kau pun boleh berlega hati. Apakah Koan Lang kenal dengan guruku tanya watinah dengan nada curiga? Lim Kian Hao segera menggeleng. Boleh dikata kenal, boleh dikata pula tidak kenal, sebab aku belum pernah berjumpa dengan dirinya, tentu saja tak boleh dikatakan kenal, tetapi antara aku dengan dirinya pernah terkait selapis hubungan dan hubungan ini tak berani ku beritahukan kepadamu. Tunggu saja setelah aku selesai berunding dengan Suhumu baru ambil keputusan bagaimanapun juga ia tidak kau menganggap aku sebagai musuh lagi. Karena menjumpai si anak muda itu sangat merahasiakan persoalan tersebut, terpaksa watinah memendam pertanyaannya ke dalam hati. Dalam pada itu mereka berdua semakin mendekati puncak, kabut pun semakin tebal menyelimuti jagat di tengah lapisan kabut yang tebal secara lapat-lapat tampak beberapa buah bangunan berdiri dengan megahnya di situ. Watinah segera menuding ke depah dan teriaknya. Guru ku berdiam di sana, beberapa deret bangunan yang paling depan adalah tempat kami berlatih ilmu silat, kemudian di belakangnya merupakan tempat di mana beliau bersemedi, sekalipun kami adalah anak muridnya namun dilarang mengunjungi tempat itu. Kalau begitu mari kita menunggu di tempat ini saja kata si anak muda itu sambil berhenti. Belum lama mereka menanti, dari balik kabut yang tebal muncul dua orang manusia, yang satu adalah Luga yang pernah ditemui sewaktu berada dalam pesta bulan Purnama dan yang lain adalah seorang gadis suku Biao yang berusia 20 tahunan, namun wajahnya amat jelek sekali. Toa suci buru-buru Watinah menyapa seraya menjura. Siau Moai mendapat perintah da. Suhu telah berpesan beliau memerintah kau membawa Lim Kongcu menuju ke belakang dan serahkan orang yang terluka itu kepada Luga. Tukas gadis jelek itu dengan dingin, selintas perasaan girang berkelebat di atas wajah Watinah, sementara Luga dengan wajah hambar maju menerima tubuh Helo Ocean Hek dari tangan Lim Kian Hao, secara lapat-lapat sinar matanya masih mengandung rasa benci darat kendendam. Dengan rasa tidak tenteram Lim Kian Hao awasi bayangan tubuh Luga sambil mengempit Helo Ocean Hek masuk ke dalam sebuah bangunan rumah agaknya gadis jelek tadi dapat meraba isi hatinya, dengan nada dingin lagi hambar serunya. Harap Kongcu berlega hati, suhu telah memerintahkan Luga untuk merawat dan mengobati luka sahabatmu itu, aku rasa tak berakal ada persoalan yang terjadi. Merah jengah selembar wajah Lim Kian Hao Cahyai sama sekali tidak bermaksud demikian, harap Enci jangan banyak menaruh curiga katanya. HMM harap Kongcu jangan panggil aku sebagai Enci, aku tidak punya rejeki sebaik itu sebenarnya Lim Kian Hao bermaksud baik, ia tidak mengira bisa ketanggur batunya, wajahnya berubah semakin merah hingga mirip babi panggang. Dengan sikap serta pandangan dingin gadis itu putar badan lalu berialu dari sana. Watinah yang ada di sisinya takut Lim Kian Hao oja diriku, buru-buru ia maju dan berbisik lirih. Harap Koan Lang jangan tersinggung, selamanya Toa Suci ku memang berwatak demikian. EEEHM, watak Toa Suci mu ini memang hebat sekali, sambung si anak muda itu tertawa jengah. ARAAAAI terhadap setiap orang Toa Suci tidak selalu bersikap dingin dan hambar, terutama sekali terhadap diriku, ia sangat baik bagaikan terhadap saudara kandung sendiri, tapi ini hari, berhubung ada Koan Lang. Lim Kian Hao oja melengat. Bukankah aku tidak menyalahi dirinya aku panggil dia enci berhubung usianya lebih tua daripada diriku? AAAAI. Toa Suci paling dia benci dengan orang laki, terutama laki-laki bangsa Han. Dahulu dia adalah gadis cantik kenamaan dalam wilayah Biau, entah bagaimana kemudian ia jatuh cinta dengan seorang lelaki bangsa Han. Lelaki itu adalah seorang jual obat yang merantau ke sana kemari, dengan rayuan yang manis serta janji yang muluk-muluk. Akhirnya lelaki itu berhasil mendapatkan hati Toa Chi, ternyata lelaki itu hanya mengincar harta serta kepandaian silatnya belaka. Toa Suci adalah murid kesayangan suhu dan merupakan kepala suku dari kelompok suku Wong Kiem atau emas murni. Dalam wilayah sukunya banyak terdapat tambang emas yang ternilai harganya. Setelah lelaki itu kawin dengan Toa Suci dan berhasil mempelajari seluruh kepandaian silat yang dimiliki, diam-diam ia turun tangan keji hendak membunuh Toa Suci dengan racun, kemudian membawa pasir emas yang dihasilkan dalam daerah tersebut melarikan diri balik ke daratan Tionggoan. Untung Toa Suci berhasil diselamatkan jiwanya oleh suhu, tetapi wajahnya pun jadi rusak dan jelek macam begini. Ah 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 ah, tidak aneh kalau ia bersikap demikian lelaki macam itu memang patut dibunuh, apakah Toa Suci melepaskan dirinya begitu saja titik. Tentang soal ini aku pun kurang jelas, Sejak terjadi peristiwa tragis itu Toa Suci selalu mendampingi suhu, bahkan jabatan kepala suku pun diserahkan kepada orang lain, bukan begitu saja nama lelaki itu pun tak pernah diungkap olehnya, kejadian ini sudah berlangsung puluhan tahun berselang. Waktu itu aku masih kecil dan tidak begitu jelas terhadap semua kejadian. Sewaktu aku masih belajar silap di gunung, Ia selalu berpesan kepadaku agar jangan sekali-kali kawin dengan bangsa Han, ia menganggap setiap lelaki tak boleh dipercaya terutama lelaki bangsa Han, sikapnya kurang hormat terhadap dirimu, aku rasa hal ini tentu disebabkan laporan dari Luga. Ah 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 ah, tidak boleh jadi, pendapatnya benar-benar boceng li, seru kian hao osraya menggeleng. Mana boleh ia anggap seluruh bangsa Han adalah bajingan berhubung? Ia telah bertemu dengan seorang bajingan. Kalau ada kesempatan aku pasti menjelaskan hal ini kepadanya. Koan Lang, lebih baik jangan cari penyakit buat diri sendiri, watak toa suci kaku dan keras, tidak gampang ia suka mendengarkan nasihat orang. Bahkan suhu pun tidak mengurusi dirinya. Buat apa koan lang banyak urusan titik ini hari, seandainya bukan ia ketahui bahwa kau punya hubungan dengan suhu, mungkin seketika itu juga ia akan bikin keonaran terhadap dirimu, ilmu silatnya terpaut tidak seberapa jauh dari suhu, dus merarti ia sangat berbahaya bagaimu. Asal di kemudian hari koan lang bisa membuktikan bahwa kau bukanlah manusia seperti apa yang dibayangkan, dengan sendirinya liasan kesalahan paham ini bisa hapus dengan sendirinya. Bicara setengah harian, kiranya kau tidak percaya terhadap diriku seru si anak muda itu tersenyum. Pikiranku tidak secupat toa suci, setelah kuserahkan seluruh jiwa ragaku kepada koan lang berarti pula aku sudah siap menerima segala yang bakal terjadi, sekalipun koan lang adalah lelaki macam seperti aku tidak menggulberis, bila kemudian hari koan lang merasa bosan terhadap diriku tak usah kau gunakan pelbagai care untuk mencelakai diriku, katakan saja kepadaku maka seketika itu juga aku bisa membereskan nyawaku sendiri. Lim Kian Hao merasa amat terharu oleh ucapannya, segera ia berseru. Watinah, percayalah kepadaku, aku bukan manusia macam itu. HMM terhadap lelaki yang pandai merayu lebih-lebih harus waspada dan hati-hati, sebab lelaki macam begini paling tak boleh dipercaya, mendadak dari sisi mereka berkumandang suara yang amat dingin. Dengan kaget Lim Kian Hao angkat kepala, kiranya perempuan jelek tadi telah muncul kembali di situ dan berdiri tidak jauh dari mereka. Diam-diam ia dibikin kaget oleh kesempurnaan ilmu ginkengnya, di samping itu hatinya pun merasa panas oleh perkataan tersebut dengan wajah membesi serunya. Aku sedang menyampaikan isi hatiku kepada Watinah, apa sangkut pautnya dengan dirimu kau tidak puas terhadap bangsa Hang itu urusanmu sendiri, kau tidak berhak untuk menilai dan bandingkan tingkah lakuku, lebih-lebih kau curi dengar pembicaraan kami. Diam-diam Watinah khawatir sekali, ia takut kekasihnya bentrok dengan perempuan jelek itu. Siapa sangka Toa Suci? Dari Watinah itu tergerak hatinya, ia cuma berkata kembali dengan nada dingin. Aku tidak punya waktu sesenggang itu untuk curi dengar rayuanmu itu, apa yang kau ucapkan sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Aku bertindak menurut isi hatiku, tak usah kau peringatkan diriku. Teriak si anak muda itu marah-marah. Dari sikapnya yang gagah dan sama sekali tidak menunjukkan perasaan takut ini. Gadis jelek itu malah tertawa, nada suara pun sedar memakin lembut ujarnya ringan. Lebih bagus kalau kau bertindak demikian. Hitung-hitung aku sudah menguatirkan siau sumo aiku dengan sia-sia belaka. Suhu telah menantikan kedatangan kalian, pembericaraan semacam ini lebih baik kita lanjutkan saja di kemudian hari. Lim Kian Hao jadi agak sungkan setelah mendengar suara gadis jelek itu makin lunak, dengan wajah kalem ia pun mengangguk. Harap Cici suka membuka jalan titik gadis jelek itu putar badan dan berlalu, terhadap sebutan Cici itu pun tidak menunjukkan reaksi lagi. Lim Kian Hao serta watinah segera menyusul diri belakang, melewati sederetan bangunan dan melewati sebuan jalan kecil yang penuh dengan rumput hijau. Selama ini gadis jelek itu berjalan dengan mulut membungkam, bayangan punggungnya kelihatan molek dan menarik hati. Lim Kian Hao menduga usianya baru 20 tahunan, tapi setelah mendengar cerita dan watinah ia baru tahu bahwa usianya hampir mendekati 40 tahunan, terutama sekali teringat peristiwa tragis yang menimpa dirinya, si anak muda ini merasa simpatik dan lupakan segala tingkah lakunya yang kurang sopan. Bahkan dalam hati ia berjanji setibanya di daratan Tionggoan akan dicarinya lelaki tidak setia itu untuk dikasih pelajaran. Gadis jelek yang berjalan dengan di depan mendadak berpaling sambil berkata, Kau tak usah mencampuri urusan orang lain, persoalanku tidak ingin dicampuri orang lain. Lim Kian Hao terperanjat tanpa sadar ia berseru cici, dari mana kau bisa tahu apa yang sedang kupikirkan di dalam hati titik. Gadis jelek itu berpaling dan bungkam dalam seribu bahasa. Lim Kian Hao ingin bertanya lebih jauh, tapi ketika itulah mereka sudah tiba di depan sebuah bangunan bambu dan berhenti. Dari balik ruangan berkumandanglah suara dari Tuan Kiem Hoa. Sani dan Watinah tunggu di luar, biarkan bocah muda itu masuk ke dalam seorang diri titik. Sekarang Lim Kian Hao baru tahu bahwa, gadis jelek itu bernama Sani, ketika merasa mendengar pesan dari Tuan Kiem Hoa kelihatan air mukanya menunjukkan rasa tercengang. Si anak muda itu tersenyum, mendorong pintu dan masuk ke dalam, perabot yang ada di dalam ruangan itu sederhana sekali berkeran cuma sebuah tikar belaka, ketika itu Tuan Kiem Hoa sedang duduk bersila di atas tikar tadi sambil menatap mutiara di atas ujung ikat pinggangnya dengan metu mendeong. Dengan amat hormat Lim Kian Hao menjura, lalu sapanya, Kau cuma bisa panggil aku sebagai Tuan Kiem Hoa sambil langkat kepala. Bo Ampue tidak tahu bagaimana harus memanggil diri Tuan Kiem Hoa, sebab Bo Ampue hanya mendapat pesan untuk menyampaikan sepatah kata kepada orang yang membawa mutiara itu. Apa yang hendak disampaikan dan urusan apa titik. Ia berharap mutiara tersebut bisa di satu padukan, di samping itu menyampaikan pula dua patah syair yang berbunyi. Hubungan kasih hanya sebagai kenangan indah peristiwa laksana impian indah yang lenyap setelah mendusin. Cuma dua patah kata ini belakatannya Tuan Kiem Hoa dengan wajah sedih. Benar, cuma dua patah kata ini. A-a-a-a-ai sedikit pun tidak salah, dua patah kata ini telah mencakup seluruhnya, pemuda tampan gadis cantik air metu bercucuran kecewa dan menyesal mengapa tidak berjumpa sebelum nikah, memang tidak pantas kami saling berjumpa, menghadiahkan mutiara tanpa cinta yang mendalam, mengapa aku harus menghambat pengembalian benda itu apakah mutiara ini harus diserahkan kepadamu titik. Benar, boampu membutuhkan mutiara itu, sebab dengan andalkan benda tersebut harus pergi melakukan pekerjaan. Titik. Tiba-tiba air muka Tuan Kiem Hoa berubah jadi lunak, ia tetap si anak muda itu tajam-tajam, dibalik sinar matanya penuh mengandung rasa sayang yang tak terhingga, setengah harian lamanya ia bungkam kemudian baru menghela napas panjang. Cukup meninjau dari wajahmu, sudah sepantasnya aku tahu siapakah kau, dari mana kau bisa tahu akan diriku? Boampu E sendiri pun tidak tahu, sewaktu mendapat perintahnya ia sama sekali tidak tahu pula kalau Ciam Pui E ada. Di wilayah Biau, dan akhirnya aku berhasil temukan Ciam Pui E sedemikian cepat, hal ini boleh dikata merupakan takdir. Takdir, takdir, Tuan Kiem Hoa ulangi kata-kata tersebut sampai beberapa kali, ia baru menghela napas. Mungkin perkataanmu benar, inilah kehendak takdir. Takdir memang ampuh dan tak bisa dihindari, ia tidak tahu siapakah aku dan aku pun tidak tahu siapakah dia, berkumpul sedetik untuk kemudian berpisah kembali, meski demikian, cinta kami bersemi di atas mutiara tersebut, 20 tahun sudah lewat, mutiara ini memang sudah sepantasnya dikembalikan kepadamu. Tahukah kau care penggunakannya? Titik. Tahu sewaktu hendak berangkat Boampu E pun membawa serta Hiolo Oce Liong Teng itu. Tuan Kiem Hoa termangu-mangu, beberapa kali bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun dibatalkan, sedangkan Lim Kian Ha Oop pun sedang memikirkan banyak persoalan, ia ingin bicara namun takut untuk mengutarakannya keluar. Ketika masing-masing pihak menemukan keadaan yang serbarikuh ini, akhirnya Tuan Kiem Hoa buka suara lebih dahulu, ia bertanya, Apa yang hendak kau ucapkan? Mungkin tidak pantas bagi Boampu E untuk mengajukan pertanyaan ini, tempo dulu Ciam Pui E dengan. Apakah ia tidak menceritakan hal itu kepadamu? Tidak, Boampu E sedang berada di balik kabut kemisteriusan, sedikit ilmu silat yang kumiliki pun berkat ajaran dari suhuku si nabi seruling liwa buhwiye, hingga musim semi tahun ini menjelang tiba, Boampu E baru mengetahui sedikit duduknya perkara dan belajar ilmu silat selama 10 hari untuk kemudian diutus keluar. Oh 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 oh, Mukirnya begitu, tidak aneh kalau jurus Giyok Sakchihun tersebut baru mencapai dua bagian kesempurnaan, kalau tidak miscaya aku masih tidak mengerti. Ditinjau dari keadaan ini, kau memang masih butuhkan latihan yang rajin dan giat, ambillah Mutiara ini. Tempatku ini, sangat hening dan tenang, gunakanlah tempat ini untuk perdalamilmu silatmu. Di tengah sentilan jarinya yang ngenteng, Mutiara tadi dengan menciptakan serentetan cahaya putih segera meluncur ke hadapan Lim Kian H.O.O. Dengan cepat si anak muda itu menerimanya, sebelum ia bertindak sesuatu, Tuan Kiam Hoa telah bangun berdiri sambil berdiri sambil berpesan. Dalam berlatih silat pikiran tak boleh bercabang, kau pun tak usah bertemu dengan watinah lagi, aku akan lindungi keselamatanmu dari luar. Satu bulan kemudian kau boleh berlalu bersama-sama dirinya hitung-hitung rejeki bocah perempuan itu baik sekali, kalau tidak memandang di atas wajahmu, terhadap perbuatannya yang menghianati perguruan, aku pasti akan menghukum berat dirinya. Mendengar ucapan itu Kian H.O.O. jadi kegirangan setengah mati. Terima kasih Ciam Poe Tempo dulu Ciam Poe. Tidak menanti ia selesaikan ucapannya Tuan Kiam Hoa sudah mengerti apa yang sedang dipikirkan si anak muda itu, ia goyang tangan dan berseru. Apalagi ia tidak ceritakan kejadian masa silam kepadamu, aku pun tidak ingin bongkar rahasia ini, berlatihlah di sini dengan hati tenteram, jangan pikirkan hal-hal yang tak berguna. Baik, Bo Am Poe akan turut perintah titik. Tuan Kiam Hoa tersenyum, ia segera berjalan keluar dari ruangan itu, baru berjalan beberapa langkah mendadak ia berhenti dan bertanya dengan wajah serta sikap yang aneh. Apakah selama ini ia baik-baik saja apakah masih seperti keadaan Tempo dulu? Ia sudah lebih tua dari keadaan semula, tidak seperti Ciam Poe tetap awet muda, hanya kesehatanmu tetap terjamin dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. A-A-A-A-I, dalam kenyataan aku pun sudah tua, tua dalam pikiran dan perasaan, wajah serta lahiriah yang tetap muda tak bisa digunakan sebagai patokan. Manusia lambat laun akan semakin tua, kalau dipikir justru wajahku yang tetap awet muda ini malah menambah kelucuan pada diriku. Di tengah laan napas panjang, ia bergerak keluar dan lenyap di balik pintu. Dengan termangu-mangu lim kian hao duduk mendeprok dalam ruangan tersebut, pelbagai masalah berkecamuk dalam benaknya, lama, lama sekali, tiba-tiba korden tersingkap dan si gadis jelek sani pun muncul sambil membawa sekeranjang buah-buahan. Ketika menyaksikan si anak muda itu duduk termangu-mangu, dengan suara kerasia segera menegur. Bukankah suhu perintahkan kau pusatkan pikiran dan jangan berpikir yang bukan-bukan ayoh? Jangan buang waktu dengan percuma lagi, cepatlah, mulai dengan usahamu, kalau lapar makan buahan tersebut, selama sebulan ia tidak bakal datang kemari lagi, kalau ada urusan sampaikan saja kepada ku titik. Lim kian hao terperanjat, buru-buru ia pusatkan pikiran dan menyaut. Baiklah, terima kasih cici titik. Sani mendengus dingin, ia putar badan dan berlalu. Beberapa saat lim kian hao duduk tenang, akhirnya ia ambil keluar hyolo oceliong teng itu dari saku dan diletakkan di atas. Tikar, kemudian meletakkan pula mutiara tadi ke atas tutup hyolo o di mana semula mutiara tersebut terletak. Kejadian aneh segera berlangsung di depan mata, mutiara tadi dengan cepat memancarkan cahaya keperak-perakan yang tipis membuat warna tembaga di atas hyolo o itu jadi terang dan bening sekali, di tengah keheningan itulah secara lapat-lapat muncul pelbagai gambaran serta tulisan yang aneh di atas dinding hyolo o tersebut. Beberapa saat lamanya lim kian hao periksa tulisan tadi, mendadak sekilas cahaya kegirangan berkelebat lewat di atas wajahnya, diikuti tidak lama kemudian seluruh pikirannya telah terbenam dan tercurahkan di atas tulisan-tulisan itu. Setelah melewati masa satu bulan yang panjang dan lama, akhirnya lim kian hao sadar dari keadaan yang kosong, suasana dalam ruangan sama sekali tidak berubah, kecuali tempat di mana selama ini ia duduk bersilah muncul sebuah bekas lekukan yang dalam dan nyata. Di bawah tikar sebetulnya beralasan batu hijau yang keras lagi kuat, ketika si anak muda itu bangun berdiri dan menyaksikan lekukan di atas batu tersebut sepasang alisnya kontan berkerut, diikuti ujung bajunya dikebas ke depan, bekas lekukan tadi seketika lenyap tak berbekas, permukaan batu jadi halus dan licin bagaikan sebuah permukaan cermin. Lim kian hao tersenyum, ia tahu usahanya selama ini telah berhasil, ia lantas menyingkap korden dan berjalan keluar, di mana terlihat Toan Kiem Hoa serta gadis jelek sani berdiri menanti sambil tersenyum. Belum sempat si anak muda itu buka suara, Toan Kiem Hoa telah lari mendekat sambil mencekal tangannya rata-ratia berseru dengan hati penuh kegirangan. Bocah, akhirnya kau berhasil juga, serem tetan suara sesengguhkan memecahkan kesunyian, titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Lim kian hao sendiri dibikin. Kelabakan dan berdiri melongolonggergau oleh tindakan perempuan itu, ia tak tahu apa sebabnya Toan Kiem Hoa bisa begitu terharu. Agaknya Toan Kiem Hoa pun mendusin akan perbuatannya yang keterlaluan, buru-buru ia lepas tangan dan berkata dengan adakiku. Setelah menyaksikan kau berhasil dengan latihanmu, dan mengetahui pula keturunan sahabat karikku berhasil memiliki ilmu silat yang lihai, hatiku jadi kegirangan setengah mati, hampir saja melupakan segala hal. Ciam Poe, banyak terima kasih selama sebulan ini sudah terlalu banyak aku merepotkan diri Ciam Poe, kata si anak muda itu pula dengan hati terharu. Toan Kiem Hoa tersenyum lega dan membungkam dalam seribu bahasa, menanti beberapa saat tiada ucapan lain, kian hao tak dapat menahan diri lagi, segera tanyanya. Dimanakah watinah? Titik. Hilang lenyap senyuman yang semula menghiasi ujung bibir Toan Kiem Hoa ia tidak menjawab. Menyaksikan air muka perempuan itu menunjukkan perubahan aneh, lim kian hao menyangka watinah telah dijatuhi hukuman olehnya, ia jadi sangat gelisah. Ciam Poe, bukankah kau sudah setuju untuk mengampuni segala kesalahannya ia menegur? Toan Kiem Hoa tetap membungkam dalam seribu bahasa. Benarkah kau sangat memperhatikan keadaan watinah? Tanda petik. Selasani dengan suara hambar. Tentu saja, kalian telah apakan dirinya? Ara-a-a-ai nasibnya benar-benar beruntung dan berhasil menjumpai manusia macam kau, tapi kenapa Tian begitu keji dan kejam terhadap diriku? Begitu sedih hatinya mengenang nasib buruk yang menimpa dirinya, Sani menangis terseduh-seduh. Lim kian hao jadi semakin cemas bercampur gelisah, teriaknya keras-keras. Sebenarnya bagaimana dengan diri watinah? Ia diculik dan dibawa lari oleh luga kata Toan Kiem Hoa tiba-tiba dengan nada benci. Binatang ini betul-betul terkutuk, seandainya aku berhasil menemukan dirinya, pasti akan kuhancur lumatkan tubuhnya, agar ia merasakan penderitaan dan siksaan bagaimana digegit dan digerumuti selaksa ulat-ulat racun. A-a-a-a-ah sudah terjadi peristiwa semacam ini teriak si anak muda itu terperanjat. Saking menongkol dan marahnya, air muka Toan Kiem Hoa berubah pucat ke hijau-hijauan, ia bungkam. Sani yang ada di sisinya segera mewakili gurunya untuk menjawab. Watinah telah diculik dan dilarikan oleh luga serta sahabat Musi Eloo itu, Selama ini Bajangan Tengik itu mengejar diri Watinah terus-menerus, justru Watinah tidak tertarik kepadanya sungguh tak nyana kali ini ia berani melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perguruan. Lalu, Ba, bagaimana, bagaimana jadinya ah? Ciam poe subdah kahkah selidiki dan mengejar jejak mereka. Titik. Karena harus melindungi dirimu yang sedang melakukan latihan, maka Suhu tak sanggup untuk pisahkan diri melakukan pengejaran, sahut Sani agak gusar, sewaktu aku mengejar ke arah tempat tinggal luga, maka kutemui ia beserta orang Sialo itu diikuti beberapa orang bangsa Han, dengan membawa Watinah melarikan diri tempat itu. Ah 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 ah, mereka pastilah Ceng Tiong Suhawa empat manusia gagah dari Ceng Tiong, tapi Elooto aku, mengapa ia bisa berbuat demikian? Otak Luga sangat sederhana sekali, lagi pula ia pun tidak akan mempunyai nyali sebesar ini, aku rasa kejadian ini sebagian besar pasti muncul dari benak manusia Sialo itu. HMMB, bukankah sejak semula aku sudah bilang, bangsa Han tak ada yang baik? Mereka semuanya adalah manusia-manusia Jahanam, manusia-manusia laknat titik. Lim Kian Hao amat tersinggung, hawa gusar menyelimuti seluruh wajahnya. Menyaksikan kegusaran orang, buru-buru Sani berkata kembali, tentu saja terkecuali dirimu. Titik. Dalam keadaan serta situasi macam begini, Lim Kian Hao tidak ingin beradu mulut dengan perempuan jelek ini, buru-buru ia berkata kembali. Ilmu silat Halo Osean Hek ada batasnya, sedangkan kepandaian silat yang dimiliki luga pun tidak akan lebih lihai dari watinah, secara bagaimana mereka dapat membekuk dan menculik watinah. Watinah diculik dan dilarikan oleh mereka setelah dibius oleh obat pemabok kata Tuan Kiem Hoa dengan wajah membesi. Obat pemabok seperti itu cuma ada di daratan Tionggoan oleh sebab itu kejadian ini pasti dipimpin oleh manusia Sialo itu, dia pastilah otak daripada komplotan tersebut. HMM orang itu memang berwajah jujur dan gagah, sebenarnya ia licik, keji dan rendah martabatnya, seandainya ia tak ada hubungan dengan dirimu, aku pasti tak akan sudi menyelamatkan jiwanya dan seandainya aku bukan sedang melindungi dirimu, sejak tadi sudah ku kejar diri mereka. Lim Kian Hao Ose termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, Aya merasa gelisbah pun percuma, maka hatinya segera ditenangkan kembali. Benarkah mereka bisa bersembunyi sehingga bayangan dan jejaknya sama sekali lenyap tak berbekas tanyanya? Seandainya aku tahu jejak serta tempat persembunyian mereka, buat apa menanti sampai detik ini? Ciam Pue, dapatkah kau wariskan kepandayan untuk menggerakkan ulat racun kepada ku tanya Lim Kian Hao Ose kembali setelah termenung beberapa saat? Pertanyaan ini mencengangkan hati Tuan Kiem Hoa. Kau bukan orang suku diaw, mengapa hendak mempelajari kepandayan tersebut tanyanya? Watinah pernah menanamkan separuh dari Tian Hi yang sinya ke dalam tubuhku, aku dengar racun tersebut merupakan racun sakti pengganti sukma, meskipun berada beberapa ribu pal dari sini kedua belah pihak tentu akan merasakan reaksinya asal aku menggerakkan racun keji yang tertanam dalam tubuhku, bukankah dengan gampang aku berhasil temukan jejak mereka? Tuan Kiem Hoa tertawa dingin. Aku bergelar kusin POO, seandainya care ini dapat digunakan kenapa aku harus menanti sampai saat ini? Apakah sudah Ciam Pue Jajal? Sejak semula aku telah melepaskan cingku yang tertanam dalam tubuhku untuk melakukan pencarian, namun hasilnya nihil dan jejak mereka tak berhasil ditemukan, aku rasa agaknya mereka telah mendapatkan bantuan seorang ampuh untuk mensukseskan usahanya dan orang pasti mengerti sedalam-dalamnya kepandayan racun. Maka dari itu ia berhasil memotong dan menghalangi perasaan halusku untuk mencari jejak mereka. Mungkinkah di kolong langit dewasa ini benar-benar ada orang yang memiliki ilmu racun, jauh lebih hampuh dari Ciam Pue Air Muka Kiem Hoa berubah hebat? Air Muka Toan Kiem Hoa berubah hebat, ia kelihatan amat keusar sekali. Justru aku tidak percaya akan kejadian ini, tetapi peristiwa tersebut terang-terangan terjadi di hadapanku, oleh karena itu aku bersumpah hendak selidiki peristiwa ini sampai jelas dan menemukan orang riang secara ditam-diam melindungi serta membantu mereka. Ciam Pue, apakah kau punya keyakinan dapat menemukan mereka? Tanya si anak muda itu setelah tertegun beberapa saat lamanya. Kontan sepasang metel, Toan Kiem Hoa melotot bulat-bulat. Kalau tidak berhasil temukan mereka, selama hidup aku malu berjumpa dengan manusia lagi. Teriaknya. Habis berseru, badannya laksana sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke depan dan lenyap dari hadapan mereka berdua. Ciam Pue jangan pergi dahulu, tunggu aku sebentar buru-buru Kian Hao berteriak. Tetapi suaranya hanya mengalun kosong di angkasa, bayangan tubuh Toan Kiem Hoa tidak muncul kembali di hadapannya. Dengan mendongkosani lantas menegur. Eh, 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 kenapa sih kau bersikap demikian kurang ajar terhadap suhu? Kenapa kau ucapkan kata-kata semacam itu kau tahu? Disebabkan peristiwa ini hatinya tertekan, dua jam setelah luga menghianati perguruan, suhu telah mengetahui kejadian itu, seandainya ketika itu ia hendak cari mereka maka orang-orang itu dengan gampang akan berhasil ditemukan, tetapi disebabkan dirimu, terpaksa ia harus tahan marah dan kegusaran yang meluap-luap untuk melindungi keselamatanmu. Tapi, aku kan tidak membutuhkan perlindungannya. Kau benar-benar tidak tahu diri serusani sambil tertawa. Dingin. Pada waktu itu merupakan saat yang paling kritis bagimu dalam berlatih ilmu pernapasan, seandainya kau tak sanggup menguasai diri maka kau bakal tertawa dan menangis sendiri seandainya bukan suhu salurkan hawa murninya lewat udara untuk bantu menenangkan hatimu, mungkinkah sudah habis sejak dulu. Selama hidup suhu berwatak keras hati, dalam wilayah biaupun cedudukannya sangat tinggi bagaikan malaikat, setelah terjadi peristiwa itu, nama besarnya mendapat pukulan hebat, tetapi demi dirimu ia tidak ambil peduli, aku benar-benar tidak mengerti apa sebabnya ia bersikap begitu baik kepadamu. Sudah banyak tahun aku mendampingi suhu, belum pernah kujumpai ia menaruh perhatian besar terhadap seseorang. Lim Kian H.O.O. yang mendengar perkataan tersebut jadi termangu-mangu dibuatnya, di tengah kebingungan ia mulai teringat, setiap kali ia berlatih hingga mencapai kekritisan selalu berhasil dihindari dengan lancarnya, ia tidak menyangka selama ini Tuan Kiem Hoa membantu secara diam-diam. Tapi, apa sebabnya Tuan Kiem Hoa membantu dirinya apakah berdasarkan sedikit hubungannya dengan orang itu ditinjau dari nada ucapan Tuan Kiem Hoa apakah hanya tempo dulu antara mereka berdua pernah ada hubungan yang cukup berat. Orang itu tak mau berterus terang, Tuan Kiem Hoa pun tak mau bicara, sebenarnya apa yang terjadi tempo dulu? Setengah harian lamanya ia putar otak, namun gagal untuk menemukan alasan yang tepat tapi ia sadar bahwa ucapan yang diutarakan tanpa maksud tadi sudah hamat menyinggung perasaan halus Tuan Kiem Hoa yang beratak tinggi hati, maka ia berlalu dengan membawa hawa amarah. Teringat betapa cinta dan kasihnya perempuan itu terhadap dirinya, Kian Hoa merasa perbuatannya barusan memang kurang sopan, ia termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru ujarnya kepada Sani. Demi Tuan Kiem Hoa, lebih-lebih demi watinah, aku harus mencari luga beserta komplotannya, hanya aku tak tahu arah tujuan, dapatkah Cici memberi petunjuk kepada ku titik. Seandainya guruku menjumpai bencana, sudikah kau membantu dirinya tanpa pikirkan keselamatan sendiri tanya Sani setelah termenung sejenak, sepasang matanya menatap si anak muda itu tajam-tajam. Ah 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 ah, mungkinkah Tuan Chiampoe menjumpai bencana teriak Kian Hoa kaget. Aku sendiri pun tidak tahu, tapi dalam perasaan hatiku selalu punya firasat tersebut, tahukah kau bahwa aku adalah berasal dari suku Wong Kiem atau Emas Murni, dalam suku kami terdapat sejenis ilmu hitam yang luar biasa, ilmu tersebut dapat meramalkan kejadian ku belum sempurna, aku cuma dapat merasakan garis besarnya belaka. Terhadap ucapan ini Lim Kian Hoa percaya, sebab Sani pernah menebak tepat isi hatinya, setelah merandek ia baru berkata, Tuan Chiampoe jauh lebih lihabi daripada diridku, dapatkah aku membantu diridnya? Dalam masalah ini persoalannya bukan mampu atau tidak, tapi sungguh-sungguhkah dirimu dan tulus ikhlaskah kau lakukan perbuatan ini? Jangan membicarakan soal budi yang pernah dilepaskan Tuan Chiampoe kepadaku, cukup ditinjau dari kedudukannya sebagai suhu dari watinah, aku akan kerahkan segenap kemampuanku untuk membantu dirinya, meski badan harus hancur lebur aku tidak akan menyesal titik. Bagus meninjau dari beberapa patah kata ucapanmu barusan, akan ku rubah pandangan jelekku terhadap kalian bangsa Han, mari kita berangkat. Hendak kemana? Tentang soal ini aku tak sanggup untuk menjawab, dengan kekuatan lari yang kita miliki dewasa ini tak mungkin bisa menyusul suhu lagi, tetapi menurut firasat yang muncul dalam hati sanubariku, aku percaya di saat ia menjumpai situasi yang paling berbahaya kita sudah tiba di sana. Lim kian hao obungkam dan cuma mengangguk. Demikianlah Sani segera pejamkan matanya, dengan kebatinannya yang kuat ia hendak tentukan arah yang harus dituju, kurang lebih seperempat jam kemudian ia baru buka mata, biji matanya berkilat dan teriaknya keras-keras. Ayuh berangkat! Malaikat pelindungku mengatakan arah yang harus kita tuju adalah selatan. Habis berkata ia berangkat lebih dahulu ke depan dengan gerakan cepat, Lim kian hao obung masih menyangsikan ketepatan petunjuk yang didapatkan berdasarkan suara batinnya itu namun dalam keadaan seperti ini tak mungkin baginya untuk berpikir panjang, badannya segera bergerak menyusul dari belakang. Gerakan tubuh Sani amat cepat, badannya laksana segulung asap ringan meluncur ke depan melewati jalan gunung yang amat sempit lagi sulit dilalui. Mula-mula Lim kian hao obung mengira ia tak berakal sanggup menyusul perempuan jelek itu, namun setelah mengepos napasia baru sadar bahwa kemajuan yang diperoleh selama sebulan ini amat pesat sekali hingga berada di luar dugaan, badannya meluncur kemupka dengan ringan dan enteng, maeski tak sanggup melampaui namun tidak sampai tertinggal jauh. Demikianlah satu di depan dan yang lain di belakang terbang mereka meluncur terus ke depan, ketika itu waktu sudah menunjukkan senjah hari, kurang lebih ada tiga jam lamanya mereka berlari dan beberapa ratus li telah dilewati tanpa terasa. Jalan gunung tidak nampak lagi, mereka berlarian di tengah hutan yang lebat dan batu karang yang runcing dan berserakan di mana-mana, kabut tebal menyelimuti seluruh permukaan, binatang buas berkeliaran di mana-mana. Selama ini Lim Kian Hao hanya tahu melakukan perjalanan dan sama sekali tidak memperhatikan keadaan di sekelilingnya, menanti perjalanan mereka terhadang oleh sungai, Sani baru berhenti di susul Kian Hao pun ikut berhenti berlalu. Menyaksikan Sani si gadis jelek itu beristitahat dengan napas tersengkal-sengkal dan keringat mengucur dengan derasnya, si anak muda itu sambil tersenyum lantas menegur. Cici, apakah kau merasa lelah sekali? Sani mengerling sekejap ke arahnya dan tersenyum. Kongcu, kemajuan pesat yang kau peroleh selama sebulan. Sama halnya dengan hasil latihan kami selama sepuluh tahun lamanya. Ia berseru dengan nada memuji. Lim Kian Hao sendiri pun tidak habis mengerti mengapa ia tidak merasakan badannya lelah, menyaksikan keadaan Sani ia sadar bahwa apa yang diucapkan sedikit pun tidak salah, terpaksa ia tertawariku. Mungkin aku seorang lelaki, maka kekuatan tubuhku jauh lebih kuat daripada kalian kaum wanita. Kongcu, kau tak usah merendahkan diri, membicarakan dari kekuatan tubuhku tidak akan kalah dengan lelaki siapapun, kepandayan yang dipelajari Kongcu hampir sebagian besar telah suhu wariskan kepadaku. Satu-satunya alasan yang masuk di akal adalah Kongcu betul-betul memiliki bakat. Yang luar biasa dan melebih orang lain, tidak aneh kalau suhu memandang tinggi dirimu. Tentu saja Lim Kian Hao merasa kurang leluasa untuk mengakui alasan itu, namun ia pun tidak punya alasan lain untuk menerangkan maka ia cuma tertawa bodoh sebagai jawabnya. Dalam pada itu Er Sani termenung beberapa saat lekamannya, mendadark sambil menuding ke arah air sungai yang terbentang di hadapan mereka ujarnya. Kongcu, tahukah kau tempat apakah ini? Lim Kiem Hao menggeleng, sungai tersebut tidak begitu lebar tetapi warna airnya sangat istimewa, air itu berwarna coklat kehitam-hitaman yang amat menyilaukan mata. Tempat ini merupakan daerah terlarang bagi suku Biau kami, sungai ini disebut sungai kematian, katanya ujung sungai ini bersumber dari malaikat kehidupan, tentu saja dongeng ini tak berfakta, tetapi tak ada pula manusia yang membantah tahukah Kongcu, apa sebabnya titik. Lim Kian Hao tidak mengerti mengapa ia ajukan pertanyaan tersebut, terpaksa ia menggeleng. Ayasannya gampang sekali, sebab belum pernah ada orang yang berhasil tiba di ujung sungai ini dan melakukan penyelidikan air terjun, apabila ingin menyelidiki sumber air sungai itu maka seseorang harus menembusi air terjun itu lebih dahulu dan hingga sekarang belum ada orang yang berani melakukannya. Sebab air sungai ini mengandung bahan racun yang amat ganas dan dasyat. Barang siapa yang terkena air sungai ini maka badannya segera akan membusuk dan hancur, maka manusia-manusia selihai suhu pun tidak berani coba-coba melakukan penyelidikan Kongcu, tahukah kau apa maksudku membawa kau datang kemari titik. Lim Kian Hao dibuat semakin bingung, dengan perasaan tidak habis mengerti ia menyaut. Aku rasa Cici tidak bakal suruh aku terjun ke dalam sungai untuk menyelidiki sumber air sungai ini bukan tanda tanya. Itu sih tidak, aku datang kemari karena ingin mewujudkan cita-citaku, Kongcu sudah kau lihat wajahku titik. Lim Kian Hao masih belum mengerti maksud hatinya, tetapi menyaksikan sikapnya serius terpaksa ia menjawab. Aku dengar dari watinah, tetapi disebabkan perbuatan manusia laknat maka wajahmu berubah jadi begini. Tidak salah. Manusia laknat yang keji itu benar-benar terkutuk, aku rela mati dibunuh olehnya, tapi benci dan mendendam karena ia bertindak kejam dengan meracuni diriku hingga wajahku berubah jadi sangat jelek. Satu-satunya harapan yang terkandung dalam hatiku selama ini adalah menuntut balas dan membinasakan manusia laknat tersebut. Memang tidak ada salahnya cici menuntut balas kepada manusia terkutuk itu, namun apa hubungannya dengan sungai ini? Hubungannya besar sekali. Bajingan itu sangat licik dan banyak akal. Seandainya aku keluar mencari dirinya dengan wajah macam begini, maka tujuanku akan kelihatan dengan nyata, begitu mendapat kabar pasti akan kabur dan bersembunyi. Oleh karena itu aku harus mengubah wajahku. Apa yang cici pikirkan memang benar, dalam wilajah Tionggoan kami banyak terdapat kepandayan untuk mengubah rotmuka, aku dapat bantu dirimu untuk tidak usah, aku hendak mengubah wajahku hingga berubah sama sekali bagaikan orang lain, akan ku pancing dia untuk mencari diriku dengan sendirinya. Cici, care apa yang hendak kau lakukan? Menggunakan air sungai ini kata Sani sambil menuding ke arah sungai dengan warna hitam tersebut aku sudah melakukan penyelidikan yang seksama dan mendapat kesimpulan bahwa bahan racun yang terkandung dalam air sungai ini merupakan tandingan dari racun yang mengeram dalam tubuhku, agar wajahku mengalami perubahan maka aku membutuhkan bantuan dari Kongcu, nanti apabila aku keluar dari air sungai maka segeralah Kongcu jangan salurkan hawa murni berhawa yang muk ke dalam tubuhku dan tembusi hian hien kuan hiatku. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang telah kutunggu-tunggu selama puluhan tahun lamanya, aku harap Kongcu jangan mengecewakan harapanku, sebab dalam kolong langit dewasa ini hanya Kongcu seorang bik yang cocok dengan syarat inai, lagi pula menburut firasat batinku, tindakan ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan usaha Kongcu untuk menyelamatkan suhu dari lubang kematian. Kongcu, asalkah suka membantu diriku sehingga harapanku terwujud, maka sepanjang hidup aku akan selalu berterima kasih kepadamu. Selesai bicara tanpa menantikan reaksi dari Lim Kian Hao lagi, dengan gerakan yang cepat ia lepaskan seluruh pakaian yang ia kenakan sehingga beberapa saat kemudian Sunny sudah berada dalam keadaan bugil, telanjang bulat tanpa sedikit benang pun menutupi bagian terlarangnya. Di tengah sorotan cahaya seng surya di senjah hari dan di tengah ketegunan Lim Kian Hao, tubuhnya yang montok, padat dan putih itu terjun ke dalam air sungai yang penuh dengan ombak. Waktu titik sedetik-titik semenit berlalu dengan cepatnya, air sungai yang penuh dengan riak ombak tetap menganas dan menggulung seperti sedia kalah, tak kelihatan sesuatu apapun yang terjadi, sungai, hening, dan tak bersuara. Diam-diam si anak muda itu berdoa, semoga Sunny berhasil memenuhi harapannya. Ketika tubuh Sunny yang telanjang bulat dan indah menawan muncul di hadapannya tadi, pendekar misterius yang berasal dari keluarga kaya ini kehilangan ketenangan hatinya, seluruh wajah berubah merah padam, jantung berdebar keras. Selama 20 tahun ia selalu hidup di bawah didikan serta pengawasan yang ketat, meski ia dibesarkan dalam keluarga kaya, tidak sedikit dayang cantik berkeliaran dalam gedung tihu, namun dayang-dayang itu tiada kesempatan untuk melayani saw kongcu mereka. Karena si anak muda ini selalu mendapat didikan bun maupun bu yang ketat, pelajaran sastra diterima secara terbuka dan pelajaran silat secara rahasia, sekalipun begitu baik bun maupun bu ia selalu berada dalam pengawasan yang ketat. Li Hanghui pelacur kenamaan tersebut merupakan gadis pertama yang masuki ke dalam hatinya, namun setelah mengetahui rahasia dibalik asal usul gadis tersebut tidaklah mungkin baginya untuk melanjutkan hubungan itu dengan suatu percintaan. Menerima cinta kasih serta penbirahan watinah merupakan kejadian yang paling buk menghangatkan badannya, sekalipun begitu, hubungannya dengan watinah selalu terjalin dalam keadaan saling hormat menghormati kedua belah pihak belum sampai melakukan hal-hal di luar tata sopan. Dan sekarang, secara tiba-tiba Kian Hao berhasil melihat rahasia sebenarnya dari seorang gadis, membuat ia paham di manakah letak daya yang sebenarnya dari kaum hawa, potongan badan yang padat montok, pahanya yang putih halus, kulitnya yang bersih, pinggangnya yang ramping, payudaranya yang penuh berisi serta segala sesuatunya mendebarkan hati jejaka tersebut. Hanya sekilas ia memandang seluruh bagian tubuh gadis itu sesaat Sani terjun ke dalam aliran air sungai yang berwarna hitam gelap itu, meski cuma sekejap namun cukup mengacaukan pikiran Kian Hao, secara tiba-tiba, entah dari mana datangnya hawa napsu birahi yang meluap-luap muncul dan mempengaruhi seluruh benaknya. Waktu berlalu dengan cepatnya, di tengah kesunyian serta keheningan yang mencekam seluruh angkasa itulah tiba-tiba air berwarna hitam itu memisah ke samping diikuti sesosok bayangan manusia yang putih bersih menubruk datang. Cepat! Cepat! Lakukan seperti apa yang ku katakan, terdengar Sani yang berseru dengan suara cemas. Hampir boleh dikata tiada kesempatan baginya untuk berpikir, tubuh Sani yang masih basah dan bugil itu sudah menubruk ke dalam pangkuannya, Lim Kian Hao tak berani berayal, buru-buru telapaknya menekan di atas semciat gadis itu, segulung hawa murni yang beraliran panas pun dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya, yang dimaksudkan semciat adalah bagian atas lambung, bagian tengah lambung serta bagian atas selangkangan. Mula-mula tubuh Sani bergetar keras, diikuti ia tak berkutik lagi. Lim Kian Hao yang belum pernah pegang badan wanita, saat ini merasakan di mana telapaknya menekan merupakan suatu tempat yang lunak lagi halus, daya rangsang dalam badannya semakin berkobar mengikuti getaran badan Sani yang keras semakin meluap napsu birahi berkorban dalam dadanya. Tanpa sadar Lim Kian Hao mulai gunakan tangannya yang lain untuk merabah dan meremas-remas buah dadarnya yang padat berisi, dengan kesadaran yang mulai berkurang dia mulai gerayangi seluruh bagian terlarang gadis itu, napsu birahi sukar dikendalikan lagi dalam tubuhnya. Mula-mula Sani menggeliat, ia mendengak dan memandang ke arah si anak muda itu dengan pandangan kaget dan tercengang. Lim Kian Hao tersenyum ringan, senyuman yang halus dan sama sekali tidak mengandung hawa jahat, tangannya tetap bergeser dari dada menuju ke atas bahunya, kemudian dari bahu menuju ke lehernya yang putih dan terakhir ia menghela napas panjang. Si anak muda ini menghela napas setelah menyaksikan wajahnya yang jelek, seandainya ia tidak berwajah buruk, dengan rambutnya yang hitam, panjang serta berkilat serta kulit badannya yang halus putih dan bersih, boleh dikata Sani benar-benar seorang gadis yang sangat cantik. Apalagi sepasang biji matanya yang bening laksana bintang timur, begitu cemerlang dan menawan hati, agaknya Sani dapat membaca isi hati si anak muda itu dari helaan napasnya, Ia tersenyum sedih dan berkata lirih. Lim Kongcu, keburukan wajahku telah merusak pemandangan matamu. Tidak setelah bergaul agak lama dengan Cici, aku sudah terbiasa memandang wajahmu. Sani termenung sejenak, tiba-tiba dengan suara yang aneh ia berkata kembali. Kongcu, pandanglah wajahku yang buruk ini lebih lama raut wajahku yang jelek segera akan lenyap dari muka bumi untuk selama-lamanya, Aku berharap Kasuka ingat-ingat bentuk mukaku ini, sebab hal ini akan memberi kebaikan bagimu. Tapi Cici, mengapa sampai sekarang wajahmu belum juga berubah titik? Sebab sengaja ku pertahankan beberapa saat lebih lama agar Kongcu dapat memandangnya. Kenapa aku kepingin cepat-cepat melihat wajah Cici berubah jadi cantik kembali? Sani menghela nafas panjang, lalu angkat telapaknya dan mulai menggaruk pipinya, kejadian aneh tiba-tiba berlangsung di depan mata, mengikuti garukan itu kulit luar yang menyeramkan itu mulai mengupas segumpal demi segumpal dan beberapa saat kemudian muncullah wajah yang cantik, halus dan putih membesonakan hati. Hampir-hampir saja Lim Kian Hao tidak percaya dengan Matthew sendiri dalam waktu singkat inilah raut muka Sani telah berubah sama sekali, ia kelihatan jauh lebih kurus, jidat yang semula bulat pekun sekarang berubah jadi lancip. Namun, meski demikian, wajahnya kelihatan jadi amat cantik sekali bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan. Kongcu, periksalah wajahku, bagaimana keadaanku pada saat ini tanya Sani dengan suara gemetar. Lama sekali Lim Kian Hao tertegun, kemudian ia berseru tertahan. Cantik, sungguh amat cantik. Cici, sayang di tempat ini tak ada cermin, aku tak berdaya untuk melukiskan bagaimana cantiknya dirimu saat ini. Benarkah begitu terharu gadis Biao ini sehingga titik air mat mulai jatuh berlinang? Tentu saja sungguh kalau tidak percaya, pandanglah biji mataku, meski kecil mungkin dapat digunakan sebagai cermin untuk memeriksa bagaimana cantiknya dirimu sekarang. Sani kedipkan matanya, air matu jatuh berlinang, ia tetap biji matus ya nak muda itu tajam-tajam dan beberapa saat kemudian ia peluk tubuh Kian Hao lalu menangis terseduh-seduh. Lim Kian Hao memahami bagaimanakah perasaan hatinya ketika itu, ia belai rambutnya yang halus dan menghibur. Kiong Hie, Kiong Hie. Cici, akhirnya kau berhasil temukan kembali kecantikanmu, seharusnya kau bergembira dengan hasil tersebut kenapa kau malah sedih titik. Sepasang bau Sani bergetar tiada hentinya, sedang Lim Kian Hao merasakan suatu perasaan yang aneh, gesekan kulit dengan kulit gadis itu menimbulkan panas yang aneh, buru-buru ia dorong Sani seraya berseru. Cici, kenapa kau mengapa tubuhmu berubah begini panas? Sani tidak menjawab, lengannya peluk si anak muda itu semakin kencang, bahkan hampir seluruh tubuhnya ditempelkan di atas dadanya, pipi yang halus basah oleh air matu ditempelkan di atas tubuh Kian Hao, biji matanya yang jeli memancarkan sinar yang aneh, kulitnya yang putih lambat laun berubah jadi merah. Tiba-tiba lubang hidung Kian Hboar mencium bau dia yang aneh sekalai, bau tadi menggobarkan kembali napsu birahi yang berhasil ia tahan tadi, bahkan bergolak semakin dasyat dari keadaan semula. Hawa panas yang tersebar dari tubuh Sani menembusi pakaiannya yang tipis dan membakar hatinya, belum pernah si anak muda itu merasakan keadaan seperti ini, ia benar-benar terpikat. Tangannya yang bertahan di atas tanah makin lemah dan kehabisan tenaga, bahkan kaki pun jadi lemas, ia tak kuat menahan bobot badannya lagi mereka jatuh berbaring di atas tanah dan saling bertindihan satu sama lainnya. Seluruh kesadaran lenyap, pikiran kosong hanya napsu birahi yang berkobar makin dasyat, hanya dengusan napas makin menderu, kencang, keras, rintihan berkemandang, dan entahlah apa yang telah terjadi. Hujan badai telah lenyap, suasana jadi hening, sunyi tak kedengaran sedikit suara pun, kesadaran pun lambat laun pulih kembali mereka dapat berpikir kembali dengan sehat, keadaan jadi normal. Ketika Kian Hao buka matanya, ia temukan Sani duduk termangu-mangu di sisinya ia tetap kelihatan cantik jelilah, hanya air matah telah membasahi seluruh pipi dan wajahnya yang halus. Lim Kian Hao tertegun sesaat lalu teringat kembali apa yang sudah ia lakukan beberapa saat berselang, ia jadi kaget dan segera meloncat bangun sambil pukul jidatnya sendiri ia berteriak kalap, agaknya macam orang sinting. Kurang ajar-kurang ajar aku harus mati-oh-oh-oh. Kian apa yang telah kulakukan titik. Sani bangkit berdiri, ambil pakaiannya dan dipakaikan ke atas badannya yang kekar, lalu dengan suara lembut ia berkata, Pakailah bajumu, kau bisa sakit kalau tetap telanjang. Cici, jerit Kian Hao sambil genggam tangannya, aku. Aku, aku malu terhadap dirimu, aku telah bersalah kepadamu. Kongcu, jangan terlalu ikuti suara hatimu. Peristiwa ini tak bisa salahkan dirimu, seharusnya akulah yang harus malu kepadamu, dan sepantasnya akulah yang harus lebih tenang, lebih waspadat. Tetapi ketika aku tahu bahwa wajahku pulih kembali seperti sedia kalah, aku lupa keadaan, hatiku betul-betul bergolak sehingga tak kuasa menahan diri. Di bawah hiburan Sani akhirnya si anak muda itu berhasil menenangkan hatinya, ia memandang tempat kejauhan dengan sinar metu kosong hampa. A-a-a-ai-ai racun ini dinamakan sumber kehidupan, kata Sani kembali sambil menghela nafas, sumber air ini. Mempunyai suatu daya kekuatan untuk mendorong napsu birahi manusia, merangsang seseorang untuk menikmati sorga dunia. Seringkali orang biau kami gunakan sumber air tersebut sebagai obat orang yang lemah syahwat. Kongcu, tahukah engkau apa sebabnya kita terangsang sewaktu Kongcu salurkan hawa murni ke dalam tubuhku, kau telah terpengaruh oleh daya kerja air mujijat itu, namun sungguh tak nyana Kongcu punya daya tahan yang luar biasa, daya kerja air itu belum juga tunjukkan reaksinya sementara aku telah berusaha menguasai diri. A-a-a-ai tak disangka sedetik aku kurang rapat menjaga diri, akhirnya terjadi pula apa yang tidak diharapkan, peristiwa ini boleh dikata sebagai takdir. Lim Kian Hao masih melongolongko dan tidak habis mengerti, Sani yang menyaksikan keadaan si anak muda itu lantas menghela nafas dan terangkan lebih lanjut. Penaga Iwakang Kongcu amat sempurna, sewaktu tubuhku menempel dalam badanmu, hawa dingin yang menyerang tubuhku sudah lenyap dan daging busuk di atas wajahku pun sudah hancur oleh air mujijat ini, tetapi aku tak mau ambil tindakan dengan cepat. Hal ini dikarenakan aku hendak gunakan wajahku yang jelek untuk membendung napsu birahi yang berkobar dalam tubuh Kongcu, aku berharap napsu birahi Kongcu bisa dibendung setelah melihat mukaku yang seram ini. Lalu apa sebabnya tidak cici ceritakan sifat dari sumber air itu kepadaku? Ara-a-a-ai tanda seru inilah akibat sifat tamaku sahut Sani tertawa getir. Aku tahu bahwa kau adalah seorang lelaki sejati yang kukuh memegang tata kesopan, seandainya ku beritahukan dahulu hal tersebut, mungkin kau akan menampik permohonanku. Lim kian hao-o termenung beberapa saat kemudian baru berseru dengan ada menyesal. Cici kau jangan berkata begitu, aku sendiri pun merasa amat malu dan benci terhadap diri sendiri. A-a-a-ai sebenarnya hal ini tak bisa salahkan dirimu, sewaktu pertama kali kau rabat tubuhku, aku mengira daerah kerja sumber tituh sudah mulai bereaksi, tetapi dari sinar matamu aku tidak temukan napsu birahi, hal ini membuat aku jadi kaget bercampur tercengang, kemudian aku pikir mungkin hal ini disebabkan imanmu sangat kuat dan tahan terhadap segala godaan, maka aku mulai mengupasi kulit-kulit busuk yang ada di luar, kemudian karena gembir aku lepaskan penguasaan terhadap diriku, A-a-a-ai tanda seru sungguh tak nyana karena hal ini terjadilah peristiwa yang tak disangka, tubuhku yang kotor dan tidak suci ini malah telah menodai kebersihan kongcu. Lim Kian Hao jadi terharu bercampur malu setelah mendengar perempuan itu tidak menyalahkan dirinya malahan menegur diri sendiri, ia berteriak. Cici aku Lim Kian Hao bukan manusia yang tidak bertanggung jawab, aku bersumpah mulai hari ini. Kongcu jangan kau teruskan ucapanmu itu, hatiku sudah layu, sudah semestinya ku balas kebaikanmu yang suka bantu aku pulihkan kembali wajahku yang buruk, Yang ku sesalkan hanyalah persembahanku kepadamu tak dapat dilakukan dengan badan yang masih perawan, untung wajahku telah pulih kembali, bagaikan hidup untuk kedua kalinya, aku telah persembahkan seluruh kesucianku dalam kehidupan yang kedua kalinya ini kepadamu. Peristiwa yang terjadi tadi anggap saja sebagai balas jasaku kepadamu, kau tidak berhutang lagi kepadamu apa yang telah terjadi sebagai suatu impian indah, setelah mendusin semuanya lenyap dan hilang. Keadaan kita tetap seperti sedia kalah dan kau tak usah mengutarakan maksud apapun. Apa yang Cici ucapkan adalah menurut pendapatmu tapi lain halnya bagi diriku, seru kian hao o buru-buru. Aku tak dapat menganggap peristiwa tersebut sebagai suatu impian belaka. Kongcu aku nasuh hati dirimu lebih baik jangan terlalu keras hati, aku kagum terhadap suami macam kau, Kalau usiaku 15 tahun lebih muda dan tidak pernah terjadi peristiwa terkutuk seperti yang kualami dahulu, dengan hati rela pasti aku akan menyertai dirimu. Tapi sekarang tak usah kita bicarakan lagi titik. Usia bukan soal, apalagi wajah Cici kelihatan masih amat muda. Titik. Tidak mungkin, tahun ini aku telah berusia 39 tahun, kalau dibandingkan dirimu maka aku mirip rumput di musim rontok yang hendak dibandingkan dengan bunga di musim semi, kau masih ingat perkataan guruku? Tuanya seorang manusia bukan terletak pada raut muka tapi pada hati, mungkin hatiku, jalan pikiranku jauh lebih tua berlipat-lipat ganda daripada usiaku yang sebenarnya. Tanda petik. Lim Kian Hao masih ingin mengucapkan sesuatu, tapi dengan wajah Adam Sani telah menyambung. Kongcu, jangan lupa bahwa aku adalah istri orang lain, walaupun orang itu sudah tinggalkan diriku, walaupun aku sudah bermusuhan dengan orang itu, tapi aku merupakan istrinya yang sah, apakah Kongcu inginkan aku berhianat pada suamiku dan nyeleweng titik? Mendengar perkataan tersebut Lim Kian Hao jadi terperan jatia tidak berani bicara lagi. Sani menghela napas panjang, perlahan-lahan ia ambil pakaiannya yang tersebar di atas tanah dan mulai dikenakan, tubuhnya yang bugil dan indah pun perlahan-lahan tertutup dan bersembunyi di balik pakaian. Lim Kian Hao memandang gerak-gerik perempuan itu dengan sinar matu, tertegun, ia merasa aneh dan tak habis mengerti.